untuk suara kelotok-kelotok itu kemungkinan strengnya ini ya perputarannya agak stabil atau udah molar ya strengnya ya untuk suara yang kerincing-kerincing di bagian belakang sini kemungkinan ring yang ada di kampas danda itu juga lelonggarkan suaranya langsung halus ya kerincing-kerincingnya gak ada terus strengnya juga normal muternya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini saya kedatangan Honda Gineo ini ya Honda Gineo ini ada masalah pada bagian CVT-nya ini ada dua suara yang pertama suara kerincing-kerincing di bagian belakang ini untuk yang kedua suaranya kelotok-kelotok oke coba kita nyalakan ya di sini kerincing-kerincing ya suaranya ya kerincing-kerincing terus sama kelotok-kelotok tak 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 kayak gitu oke coba lanjut kita bongkar ya biar nanti jelas suaranya ada dimana yuk kita cari permasalahannya dimana oke ya setelah kebuka kedengaran suaranya saja untuk suara klotok-klotok itu putarannya agak stabil atau sudah molar ya untuk suara yang kerincing-kerincing di bagian belakang sini kemungkinan ring yang ada di kampas ganda itu sudah longgar karena ada ring segitiganya biasanya sudah longgar dari kocak menimbulkan suara kerincing-kerincing itu oke ini ada dua suara yang pertama strength yang kedua di bagian kampas ganda oke lanjut kita bongkar ya ini ya untuk suara kerincing-kerincing ini kebanyakan di bagian ini ya udah kocak kebanyakan di motor bit ESP scoopy ESP Gineo pasti ininya bermasalah untuk masalah seperti ini kita ganjel aja ya kita tambahin ring di bagian A3 ini oke lanjut kita bongkar oke ya kita ganjel bawahnya sini pakai ring ya pakai ring apa aja kalau saya ini menggunakan biasanya pakai shank ya kali ini saya menggunakan bekas packing ya pakai packing yang shank tapi ini yang plat bukan yang kertas ini ya soalnya kan pas banget ini di lubangnya tuh tipisnya ini juga pas tinggal kita potong aja kalau gak ada ini pakai shank bisa atau pakai ring apa aja bisa yang penting nanti pas disininya jadi gak terlalu sesak dan gak terlalu lenggar nanti diharapkan kan ini gak bisa kocak lagi ya kalau gak kocak ini pas nanti gak akan bunyi kerincing-kerincing lagi selanjutnya kita potongin platnya ya kalau pakai bekas packing ini kan enak tinggal memotong aja gak usah ngelubangin ya kalau pakai shank kan harus ngelubangin tengahnya enak kan tinggal memasang doang pas banget oke buat 3 kayak gini ya oke ya seperti ini ya sekarang tinggal kita pasang platnya lagi platnya ini pas banget ya masih ada tempat buat kancingnya atau kosir klipnya ini selanjutnya kita pasang oke udah ya ini udah gak kocak sama sekali ya ini juga masih main ya jangan sampai terlalu seret ya jadi ini masih geraknya enteng oke lanjut kita rakit kembali ya untuk rumah roller masih bagus ini asnya juga tidak gak kocak ya jadi masalahnya cuma di fun bell aja yang kendor tadi atau udah melar udah retak-retak ini sudah melar nih ya oke biasanya cuara klotok-klotok itu sering saya menemukan di bagian ininya juga ya ini udah kocak atos jadi kalau ini gak apa-apa ya masih bagus part-part lainnya juga gak apa-apa untuk roller juga oke semua ini ini untuk strengthnya berhubung yang punya belum ada biaya ya sebenarnya ini udah waktunya ganti udah retak-retak gini tapi dia mintanya kalau ada second suruh ganti yang second ini saya punya yang secondnya ya sama ke-44 juga dan masih bagus dan layak pakai ini ya belum ada retak sedikit pun soalnya saya stock atau bekasan strength ini ada banyak banget ya ada satu karung ada di belakang sana jadi untuk mengantisipasi para pelanggan yang belum siap dana atau gak punya dana untuk mengganti yang baru yang penting masih layak pakai dan insya Allah ini untuk satu tahun masih kuat oke lanjut kita rakit ya kita kasih paslin dulu sedikit aja ya dan kebanyakan nanti nyiprat nanti nyiprat untuk penataan roll untuk penataan roll jangan berada padapan ini kan yang ini kan buntet ya ini berlubang jadi kalau buntetnya disana disana semua ini kayak gini ya saya natanya biasanya seperti bahan pabrik kayak gini kalau disana disana semua ya jangan berada padapan oke kita tes langsung ya suaranya langsung halus ya kering-keringnya gak ada terus strengnya juga normal muternya padahal ini cuma streng bekas ya ini yang tadi yang nempel masih bekas tapi layak apa suaranya halus kotak-kotaknya tadi itu cuma di bagian sini aja ya jadi perputarannya kalau stabil gak akan bunyi kotak-kotak kerincing-kerincingnya juga gak ada oke lanjut kita rakit kembali oke coba kita tes dulu ya oke suaranya hilang ya kelotok-kelotok kelotok-kelotok itu dan kerincing-kerincing disini tadi juga gak ada oke ya sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe dan belum subscribe untuk mengetahui video tutorial saya selanjutnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati